Halo semuanya selamat datang kembali di channel Ngapain Turing Oke kali ini saya mau review sekalian masangin lampu LED ya untuk lampu depan Saya udah beberapa kali pasang lampu LED Bentuk yang paling saya suka itu yang kayak gini Jadi ini nanti posisinya kayak gini Jadi sisi samping kiri dan kanan bukan atas bawah atau bukan banyak titik gitu ya di sekeliling ini Soalnya saya udah pernah coba yang bulat kayak gitu atau yang atas bawah cahayanya ancur banget Nggak fokus Tapi kalau yang kayak gini Kiri kanan kayak gini Ini lumayan cahayanya lumayan fokus Soal terang ya tergantung si emitternya Dan di LED yang lain suka pada bohong gitu ya Wattnya Ini bohong juga nggak ya Ini tulisannya Oh fokus 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 Nah 5 watt dan 6 watt Mungkin 5 wattnya ini lampu deket 6 wattnya itu lampu jauh nyala semua Dekat nyala dan jauh nyala Kita buktiin dulu ya Ini bener nggak Oke kita setel 12 volt Saya mau nyobain dulu Bener nggak ya ini Ups Sorry terlalu terang Harus pakai gini ya Ini buat Las-lasan Apa namanya Masker las listrik Kita lihat ya Nah ini yang nyala 2 Lalu kita lihat ampere nya disana Disini ya ampere nya Yang nyala 2 itu 0,4 ampere Oke Lalu 11 11,9 Ya 12 lah Kesebelahnya Ini nyala 44 nya Dan 0,58 Oke Saya tulis dulu Oke udah saya hitung 0,43 ampere ya Ini ampere Sorry Ini ampere Ini volt Ini volt 0,43 ampere itu Kali 12 volt Jadinya 5,16 watt Dan yang 0,58 ini Kali 12 volt Jadinya 6,96 Hampir 7 watt Oke berarti Tulisan yang disini Enggak bohong ya Si Osram ini Enggak bohong Mungkin aja Ini original Tapi ya Saya enggak tahu Harganya Sekitar 50 ribuan Di Tokopedia Oke Ini Sudah kita lagi rasin ya Bolannya kayak gini Tinggal kita pasang Di Si Seon Oh iya Sampai lupa Sebelum kita pasang Aduh Sorry ini ya Berantakan banget Sebelum kita pasang Kita harus Cari patokannya dulu Lampu Bawaannya Atau Lampu yang sebelumnya itu Ketinggiannya Berapa Seti Atau Paling gampang Kita pakein Tanda di dinding Caranya Tinggal kita Nyalain aja Motornya Oh iya Saya ganti Ini Soalnya Sekalian Lampu Saya mati Yang jauh Untungnya Yang dekatnya Masih nyala Nah Sebarannya Kalau yang saya lihat Sebarannya Yang saya lihat Di Sebelah sini Oke Oke Sudah saya bikin Tanda Itu Titik hotspot Yang paling tingginya Berarti Kira-kira Nanti Kalau sudah dipasang Buhlam ini Jangan lebih tinggi Dari itu Lampu dekatnya Tapi sebenarnya Untuk nyetel Jauh dekatnya Itu Gampang sih Tinggal Diputar aja Pake obeng Ada setelannya Oh iya Ada satu lagi Kalau motor saya Ini kan Dia listriknya AC Otomatis Saya harus Bikin Jadi DC Dulu Soalnya Si lampu led Itu Listriknya Harus DC Gak bisa Langsung AC Selain Karena Kalau AC Itu Terang redup Gitu ya Ya Emang Kebutuhan Listrik led Itu ya DC Berarti Saya harus Nyari Jalur Untuk Newplay Ke Lampu Depan Dan Saya saya juga punya tips nih jadi begini kita gak usah ngambil pusing-pusing jalur dari aki atau dari kunci kontak sebenernya di daerah sini atau kalau metik ya daerah sini atau daerah sana itu kan ada tuas rem nah ini tuas rem itu ngambil lampu listrik 12V untuk ke lampu belakang nah berarti kita bisa ngejumper dari sini dari si lampu rem ini kita ngambil listrik 12V nya lalu kita masukin ke switch untuk jauh dekat ini kalau ini bukan gak ada on off nya ya jadi saya tinggal langsung masukin ke switch yang ini ini atau kalau motor kalian punya untuk nyalain atau matiin lampu disini tinggal ngambil listrik dari jalur rem depan kasih listriknya kesini di jumper istilahnya gitu ya enaknya gimana kayak gini simple jadinya kita gak usah nambahin kabel panjang-panjang paling juga satu jengkal lah satu jengkal juga enggak mungkin oke saya bongkar dulu oke udah saya bongkar ya batoknya buat yang gak tau cara bongkarnya nanti ada link di atas silahkan dibuka aja ini juga udah saya cobut-cobut tadi saya udah apa namanya udah jauh-jauh ya bikin video ternyata cara yang saya lakukan salah tadi saya cut sih videonya tadi saya ngambil listrik langsung dari yang warna pink ini di switch ya warna pink warna pink itu ke klakson ke klaksonnya 12V tadinya saya mau ngambil langsung listrik 12V itu terus di jumper kesini nih ke pembagian lampu jauh dekat ya kan udah saya jumper eh ternyata kalau 12V ini dia nge-ground mau itu paralel lewat eh sorry mau itu seri lewat lampu atau saya groundnya langsung ke bodi ternyata klaksonnya langsung nyawa berarti ini sistem klaksonnya itu listriknya masuk dulu ke klakson baru negatif dari klakson itu masuk ke saklar mungkin di motor lain kalau yang listrik dari eh kontak masuk ke saklar dulu baru ke klakson bisa langsung dari sini bisa langsung dari eh eh dari kabel klakson ya atau kalau mau nyoba caranya gampang kalian tempelin kabel disini terus kabelnya tempelin ke bodi sambil di kontakin gitu ya kalau klaksonnya langsung nyala berarti kalian ikutin cara yang saya jangan ambil dari klakson tapi kalau listrik 12V ini langsung di kontakin ke ke negatif atau ke bodi atau ke bagian besi rangka klakson yang gak nyala berarti eh bisa langsung ngambil dari situ 12V nya oke saya karena gak bisa langsung ambil dari sana ya berarti saya harus bikin agak ribet ngambil dari rem belakang sesuai rencana tadi ini switch nya ya saya ambil dulu ini ini saya kasihin dulu aduh sorry kalau gak kelihatan ya susah 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 ini baru kita cari listrik 12V nya yang mana kita pakai polmeter ya caranya gampang tinggal eh saya lepas dulu aja tinggal di kontakin tinggal di kontakin lalu negatifnya kita sambung ke bodi sini aja lah lalu listrik 12V nya ya pasti dari salah satu kabel ini oke langsung dapet ini warna ini warna warna apa ya antara coklat atau merah yang ini gak ada yang ini 12V berarti saya bisa langsung ngambil dari yang sini biar lebih simple lagi saya ngambilnya dari sini aja kalau yang ini 12 berarti yang sebelah sini 12 saya sambungin aja sebentar ya sebelah situ 12V oke jadi ininya kita lepasin dulu cara lepasnya sebenarnya gampang oke ini di bagian bawah itu nah ini nah ini tinggal kita tekan lalu dicabut ya temen-temen ya lalu posisinya sempit kita tekan tekan pakai ini aja kita kembali ke meja aja biar lebih gampang nah kita harus ngambil listrik dari yang sini ini ini kalau yang Yamaha ya dan yang ini kita kasih listrik kesana nah nah ini sebenarnya warna aslinya kuning tadi saya lupa lagi eh ini tuh warna aslinya apa ya kayaknya warna oh oh iya ini dia nih ini kabel aslinya ini kabel aslinya warna biru hitam biru hitam biru hitam ini berarti biru hitam nih nah ini biru hitam ini listriknya saya sambung-sambung karu-karuan ntar saya bongkar dulu deh biar gampang lihatnya biar gampang lihatnya oke nah ini ya yang bagian sini tuh untuk switch jauh dekat lampunya berarti ini sumber listrik nih nah ini sumber listrik ini untuk yang jauh ini untuk yang dekat berarti kita harus ngambil yang sini warna biru hitam biru hitam ini kita bikin kabel nyambungin kesini ini kenapa saya bongkar soalnya mau saya rapihin lagi ini gara-gara tadi gagal salah prediksi yang mau simple ngambil dari klakson ternyata gak bisa saya sambungin lagi ke yang awalnya saya sambungin lagi ke yang awalnya oke oh iya dulu saya bikin apa namanya sambungannya dari sini biar saya gak ngubah-ngubah yang disini soalnya sebenarnya yang disini tuh lebih lebih susah ya ini dempet-dempetan jadi yang paling gampang itu sebenernya ya dari sini ini anggap aja kita belum ngapa-ngapain ya belum ngubah-ngubah ini cara yang paling simple itu nih kita putusin kabel yang menuju ke pembagian listrik tadi ini anggap aja bukan kuning sorry ya ini kuning bukan kuning ini anggap aja full biru hitam kita putusin kabel biru hitamnya anggap aja ini gunting padahal bukan gunting nah setelah kita putuskan lalu nah ini kan bisa jadi sumber pembagian listriknya ya nah ini kita sambung kabel ntar saya cari dulu oke lalu kabelnya dililit kesini ya dililit kesini atau disolder ini ini saya kenapa kalau solder kenapa gak langsung disini ini anggap aja temen-temen misalkan gak punya solder gitu ya ya tinggal dipotongkan lalu ini kepanjangan dipotong lalu dililitkan lalu kasih isolatif gitu oke kenapa saya gak langsung nyolder disini ya ini mah contoh aja udah dililit disini nah terus pakai slot tip sambungin kesini nah sambungin kesini ini gimana caranya biar kita bisa ngambil listrik tapi gak mutusin sebenernya caranya ya susah-susah gampang ya ini kita kupas aja nanti kan tinggal di slot tip lagi tapi temen-temen harus inget ya yang sebelah mana yang ada listriknya saya yang ini nih yakin deh oke ini kita bakar ditekuk dulu gini ditekuk dulu aduh fokus lah kok ditekuk gini ini lalu kita bakar terus kita ambil eh itunya apa si kulitnya nah udah keliatan nih nah nanti ini ini yang tadi tinggal kita sambungkan kesini saya mau lebih rapi jadinya ya saya solir juga deh oke waduh buku ini nge-nge-nge-nge-nge-nge nah ditekan kesini kalau punya solir pakai solir ya biar lebih kuat kalau nggak punya ya tinggal gini tutup lalu ikat pakai selotip ingat selama punya solir pakai solir aja biar kuat dan gak gampang lepas dan gak gampang lepas dan gak gampang lepas sekarang kita siap sebelum dirakit ada bagusnya kita cobain dulu barangkali ada kesalahan ini masih gampang kalau eh apa namanya belum dirakit full cobain ini lampunya masih lampu yang itu ya yang bawaannya belum belum lampu LED saya urusin perkabelannya dulu soalnya masanya maya gampang saya nyalakan oke lampunya masih nyala lampu dekat lampu jauhnya mati oke kalau udah kita habiskan pertama kita pasang dulu aja ini tadi posisinya gini ya ini kan ada bagian yang datar nih nah ini datar ya ini tuh menghadapnya ke belakang jadi posisinya gini ini tinggal ditekan aja nanti ngeklik oke lalu yang ini ini tuh harus kesini dulu ya ke belakang dulu lalu keluar nanti kesini jadi kita lepasin dulu jadi kita lepasin dulu ini hal titik kebalik ya kuning ke kuning hijau ke hijau tapi misalkan nanti misal pas udah ganti lampu LED ternyata lampu jauhnya jadi dekat lampu dekatnya jadi lebih jauh tinggal tukerin aja ini gampang jadinya kalau coba sekali lagi lampu dekatnya lampu jauh mati saya bingung nih mau saya bongkar apa enggak usah ya bodinya tapi saya tahu caranya gimana biar nggak usah bongkar jadi nggak usah saya bongkar deh cara ini buat kalian yang males bongkar bodi ya kalau yang bodi dibongkar gampang eh kalau ini agak ribet jadi gini kan ada kan lampu itu eh konektornya itu cuman dipasang di tekan terus diputer gitu ya Nah berarti sayang sekarang ngelepasnya ditekan lalu diputer ke sini nanti lepas yang tricky itu nanti pas masangnya pas masang pas masang lagi konektornya dan nyabut yang lamanya tapi nyabut yang lamanya saya juga saya ada tipsnya salah satu jari kita pakein slotip kayak gini tapi dibalik pakenya jadi ini ini bagian yang lengketnya saya pakainya di bagian yang nggak lengketnya kayak gini nah nanti gampang tinggal tempelin terus bisa kecabut nah gitu ya kita balik lagi kesalah mudah-mudahan kelihatan lalu diputer searah jarum jam lalu lepas nah konektornya udah lepas tuh tinggal yang tadi jari kita ini masuk terus inget-inget nah ini ya inget-inget kayak gini nih ini yang ada tonjolannya ini bagian atas berarti kita masangnya juga tonjolan ini bagian atas tuh kan ada tonjolannya ada tonjolannya tampilannya dari sini aja deh mudah-mudahan kelihatan kanjolannya di atas masuk yang tricky itu giliran masukinnya masukin konektornya ya nanti saya percepat aja deh biar nggak bosan melihat gagal ya akhirnya saya berhasil dengan susah payah buat yang nggak biasa mending cobain bongkar aja bodinya kalau susah masang kalau saya perhatikan kalau di kalau di motor kayak terlalu tinggi ya eh kalau di video kayak terlalu tinggi tapi kalau di realnya enggak sih ini lampu dekat lampu jauh ini enak ya lihat titiknya eh nggak jauh bedalah sama sama tadi yang bawaannya enggak enggak silau nyebar enggak karu-karuan gitu itu enak nitik gitu tapi karena ini dekat ya jaraknya paling juga 1 meter kalau untuk di jalan ini enak nyebar gini kayaknya saya juga belum coba oke eh oh iya satu lagi cara nyetel ketinggian lampunya kayak gimana misal kalian pakai lampu yang lain ya cara nyetelnya itu ada di sini sebentar nah ini lampu apa di kolom lampu lalu 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 ada untuk detailnya nah itu saya tunjukin ya nih yang ini nih ini tinggal masukin aja obeng kalau misalkan apa namanya ketinggian atau terlalu rendah nah itu ini tinggal obeng masukin aja sini obeng plus ya terus kita puter sambil lihatin ini sambil lihatin sembarang lampunya ini nanti kalau kita puter banyak biasanya berubah naik atau turun ini nggak akan saya ubah soalnya ya udah pas lah oke sekian aja videonya terimakasih sudah menonton video yang sangat panjang ini temen temen saya bikin video panjang sekali lagi mohon maaf untuk yang nungguin video cara benerin bodi berisik belum jadi intinya ya terimakasih sudah menonton like dan juga subscribe kok saya jadi bintang aja oke semuanya tidak ya terima kasih selamat menikmati